AKBP Budianto menjelaskan bahwa penambahan roofbox dari mobil standar bawaan pabrik bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan LLAJ. Pasal 50 A1 yang mewajibkan kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk melakukan uji tipe. Simak ulusan lengkapnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan, aktifkan tombol loncengnya, dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Kembali bersama Mimin Freddy, hati-hati pakai roofbox di mobil bisa didenda 500 ribu rupiah. Roofbox atau kompartemen penyimpanan tambahan yang diletakkan pada atap mobil ternyata bisa melanggar aturan. Potensi pelanggaran ini diungkapkan oleh pemerhati masalah transportasi dan hukum Budianto. Penggunaan roofbox jadi pilihan sebagai ruang tambahan untuk menyimpan atau penyimpanan. Alih-alih membuat ruang kabin menjadi lebih legah ternyata bisa melanggar aturan berlalu lintas. Mantan Kasuk Dip penegakan hukum Gakkum di lantas polda Metro Jaya ini menyebut bahwa penggunaan roofbox bersinggungan dengan syarat teknis dan laik jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Roofbox yang dipasang di kendaraan atau mobil merupakan pelanggaran lalu lintas yang bisa dikenai sanksi tilang. Pujar Budianto dalam keterangannya yang diterima oleh media online. Apapun yang merubah bentuk dimensi dan daya angkut pada kendaraan yang menyebabkan bobot bertambah adalah pelanggaran tambah dia. AKBP Budianto menjelaskan bahwa penambahan roofbox dari mobil standar bawaan pabrik bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pasal 50 ayat 1 yang mewajibkan kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk melakukan uji tipe. Uji tipe diwajibkan atau dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan atau dirakit di dalam negeri. Serta modifikasi kendaraan yang menyebabkan perubahan tipe bunyi pasal tersebut. Yang menambahkan uji tipe pada kendaraan yang sudah dimodifikasi juga dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan pasal 131 huruf E dan pasal 132 ayat 2 dan ayat 7 pengujian fisik diperlukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Dengan penambahan memasang roof box di atas mobil berarti melanggar perancangan teknis kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya dan barang tentu akan mempengaruhi kesesuaian daya mesin penggerak terhadap kendaraan jelas Budianto. Walaupun ada yang berpendapat secara subyektif bahwa dengan adanya roof box situasi lebih nyaman karena barang bawaan terpisah dengan penumpang tambahnya. Menurut Budianto penggunaan roof box bisa terancam dikenakan sanksi sesuai pasal 285 ayat 2 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang bisa dipidana kurungan penelama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis komentar kalian di kolom komentar untuk dirundingkan bersama yang lainnya buat diobrolin di kolom komentar silahkan corak-corak di bawah. Dan jangan lupa bagikan konten ini akar makin banyak yang teredukasi dan jangan lupa klik like-nya dan juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah bersama kami sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!